Hai penghuni orang tengah gimana kabar kalian tentunya baik-baik saja kan Di dalam dunia hewan terdapat banyak hal-hal aneh dan unik yang mungkin kebanyakan orang tidak tahu Salah satunya yaitu keanehan dan keunikan ritual kawin pada hewan Mungkin kalian tidak akan menyangka jika ternyata ada beberapa ritual kawin yang mengerikan yang dilakukan oleh hewan-hewan tersebut Berikut ini beberapa ritual kawin yang unik, aneh, dan mengerikan di dunia hewan Tapi sebelum lanjut buat yang belum subscribe yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk berbagi hal menarik yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian Mengunya Di dunia hewan ada sebuah ritual kawin yang dinamakan Apopalachian Yang artinya menggigit dan mengunyah penis pasangan Ritual semacam ini biasanya terjadi pada hewan Mollusca hermaphrodite Salah satu hewan yang memperhatikan ritual kawin semacam ini adalah siput pisang Sebelum siput pisang tersebut melakukan perkawinan Sepasang siput pisang akan menari-nari untuk saling merangsang satu sama lain Setelah ritual kawin tersebut selesai Siput petina biasanya akan menggigit dan mengunyah penis siput jantan Uniknya siput jantan yang tak berpenis masih bisa menikmati ritual kawin di waktu yang akan datang Namun hanya sebagai pihak yang menerima alias seksual pasif Bisa dilepat Ritual kawin semacam ini sangat jarang terjadi di dunia hewan Laba-laba jenis Tidaren dan Nepilengis merupakan laba-laba dengan tunis terbesar Sehingga pada saat laba-laba Tidaren jantan kawin Ia akan menghancurkan penisnya sendiri sampai-sampai penisnya terpisah dari tubuhnya Penis pada laba-laba jantan jenis ini dapat dilepas dan tetap terletak di dalam kelamin laba-laba betina Untuk terus membuahi telur-telur yang akan ditetaskan Cara ini merupakan cara yang paling efektif bagi spesies tersebut Mengingat mereka yang bersifat kanibar Jadi daripada laba-laba jantan tewas disantap oleh betina Lebih baik dia ninggalin penisnya untuk tetap membuahi si betina Wah ngeri juga ya kalau punya pasangan kayak gitu Hipnotis Beberapa siput laut seperti siput dalam keluarga siput teron jantan memiliki kemampuan hipnotis Lebih tepatnya memasukkan cairan kimia ke dalam tubuh siput betina Supaya mau diajak untuk kawin Siput laut jantan akan memasukkan semacam jarum ke dalam kepala betina Jarum tadi akan memasukkan semacam senyawa kimia ke dalam tubuh atau kepala siput betina Dengan cara inilah siput jantan akan mempengaruhi perilaku betina Dan akhirnya mau diajak untuk kawin Betina yang memasukkan Neotrogla adalah spesies serangga yang banyak hidup di pedalaman gua Brazil Neotrogla betina memiliki alat kelamin berbentuk seperti penis berduri Dan sebaliknya serangga neutrogla jantan memiliki alat kelamin berupa lubang dalam tubuhnya Saat memasuk ke musim kawin Maka serangga betina akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam tubuh serangga jantan Dan serangga betina lah yang akan berusaha melakukan penetrasi terhadap serangga jantan Sampai akhirnya serangga jantan tersebut mengeluarkan sperma Waduh jadi kebali gitu ya Betina yang sudah mati Perkawinan yang menyimpang di dunia hewan lainnya Salah satunya katak Amazon dari keluarga Grinela Proboscidea Anehnya katak jantan jenis ini sering melakukan hubungan seksual dengan katak betina yang sudah mati Namun terlur-terlur yang dibuahi masih tetap akan bertumbuh menjadi katak dewasa Perilaku aneh ini terjadi karena katak betina Amazon sangat langka Sehingga membuat persaingan sangat ketat dan bahkan menimbulkan pertarungan antara katak jantan Nah itulah tadi beberapa ritual kawin yang unik, aneh, dan mengerikan di dunia hewan Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!